assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya tetap sehat selalu di saat ini ya oke ini saya mau unboxing bukan unboxing dah karena nggak ada apa ya nggak ada podahnya hanya dibungkus plastik aja disini saya mau buka filter talang sekaligus menjawab kemarin ada pertanyaan kalau media filter dari top filter kaca dengan media filter yang ada di filter talang sama atau beda nah nanti saya perlihatkan yang filter kaca top filter kaca dan filter talang ini untuk media filternya itu menurut saya sama karena nanti saya pun juga menggunakan media yang sama dengan di top filter kaca ya ini sambil dibuka aja ya plastiknya sambil dibuka ah dari sini menurut ini ada beberapa chamber sama seperti yang dari top filter yang kaca hanya beda dari bahan aja kalau itu menggunakan kaca kalau ini ya menggunakan dari talang-talang air yang dimodifikasi sebenarnya kalau mau juga bikin sendiri ya bisa tapi untuk saya ya ini beli aja biar ya hitung-hitung kita terima jadi nggak capek ini nggak gergaji nggak capek ngukur gitu tinggal pesen selesai layar tinggal pakai nah lebih lebih simple tapi kalau misalkan teman-teman yang memang mau bikin sendiri ini sebetulnya ya bisa dan mudah dan ini masih masih sangat baru kayaknya pengelemannya soalnya bau lemnya juga masih kerasa banget ini kayaknya nggak akan bisa langsung dipakai sekarang nah ini untuk panjang ukurannya itu panjangnya 90 cm ya ini bisa kita lihat lobster PVC talang nah ini memang memang paralon talang yang dibuat seperti ini ya ini kreativitas pembuatnya aja ini dan memang sudah banyak yang membuat untuk filter talang ini nah komponen-komponen yang di filter talang ini atau yang dikasih dari pembelian filter talang ini adalah ini filter talangnya yang terdiri dari 1 2 3 4 sebetulnya 4 chamber tapi yang dipakai itu adalah 1 2 3 karena untuk yang ini adalah ini jalan masuknya pipa kesini gitu jalan masuknya pipa kesini nah disini biasanya diisi untuk chamber pertama itu biasanya diisi pakai filter mekanis atau filter mekanis yaitu apa namanya busa kapas gitu nah disini ada ini nya ada tatakan ya nah jadi si airnya nanti ke bawah dan biasanya sih di bawah ini disimpan bioring biobol nah untuk menyimpan bakterinya bakteri baiknya nah nanti baru disini disimpannya adalah hmmm hmmm jolid atau karang jahe bisa disini juga jolid atau karbon aktif juga ya bisa disini ya bisa disini rencananya kalau saya sih kayaknya gitu udah disini disimpan bioblok bioblok itu yang seperti ini nah ini dia biobloknya nanti disimpan disini nah ini cukup berapa biji ya nah ini buat simpan bakteri baiknya nih wah 3 cukup nih ini bioblok sama nanti ee batu apung disini supaya nanti ini jadi rumah bakteri air yang masuk simpan rumah bakteri nah nanti disini baru untuk ee menyaring seperti untuk menghilangkan bau disini ada karbon aktif sama batu geolit nah disini disini ini adalah pembuangan terakhir dari airnya ini biasanya kalau disimpan disini itu adalah lampu UV dan saya pun rencananya nanti disini disimpan lampu UV nah jadi kurang lebih seperti itu jadi media medianya itu adalah sama seperti halnya filter filter yang kaca ya kalau kemarin ada pertanyaan sama nggak untuk filter talang dan filter kaca untuk medianya yaitu jawabannya adalah menurut saya sama seperti ini nah nanti disini air kesini naik disini ada lubangnya disini baru turun ke bawah nanti untuk pipanya adalah ini yang dari mesin nah nanti ini biasanya sih begini ke atas ini harusnya ke gini ya nah oke mungkin itu untuk nah ini ukuran yang tadi sudah dikasih tahu ya 90 cm karena untuk akuarium yang 90 cm nah saya pakai ini sebelumnya saya juga pernah punya yang filter talang tapi beda model tapi sudah nggak saya pakai itu karena sering bocor nah kalau ini ditutupnya kayaknya aman full lemnya mudah-mudahan nggak bocor juga biasanya disini nih suka ada rembes disini gitu dan ini belinya saya beli di grup aquarium di Facebook dan ini diantar sampai ke rumah untuk yang di Bandung ini bisa untuk yang di Bandung ini bisa sampai ke rumah sampai ini dikirim oke teman-teman itu aja dulu untuk video mengenai filter talang ini nanti kalau udah dipasang saya video ini lagi buat memperlihatkan bagaimana sistem kerjanya oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like dan share serta komen video ini dan juga subscribe channel ini supaya saya bisa terus mengembangkan channel ini dan bisa terus membuat video-video lainnya untuk teman-teman semuanya terimakasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati